Jika kalian ingin mengkoleksi tanaman hias namun serik sibuk, lupa atau malas menyirami, lebih baik kalian mengkoleksi tanaman hias dari jenis kaktus. Tumbuhan dengan nama ilmiah kaktaseae ini adalah tanaman yang dapat tumbuh dalam waktu yang lama meskipun tanpa air. Habitat asli kaktus dapat ditemukan di daerah-daerah yang kering. Ada tanaman kaktus ada pula sukulen, pada kali ini aku fokus pada kaktus dulu. Apa perbedaan dan persamaan kaktus dan sukulen? Menurut pendapatku, semua kaktus itu sukulen. Tapi sebaliknya tidak semua sukulen kaktus. Bingung ya, kaktus seperti halnya sukulen adalah tanaman yang memiliki sifat menyimpan air pada batangnya. Hidup di daerah yang kering namun juga tidak baik jika terlalu banyak disiram air. Secara fisik sukulen mempunyai bagian seperti daun selain batang. Sedangkan kaktus memiliki duri-duri sebagai pengganti daun. Berikut ini tujuh jenis kaktus hias populer yang biasa dipelihara penghobi tanaman hias. Memiliki nama ilmiah ekinokaktus grusoni kaktus ini dinamakan kaktus barel karena bentuknya yang mirip wadah drum barel minyak seperti terlihat. Ada juga yang menyebutnya sebagai bola emas atau bantal ibu mertua. Kaktus barel merupakan tanaman endemik di daerah kering Meksiko, harga kaktus ini tergantung besar kecilnya. Ada yang 30 ribuan saja sebesar kepalan tangan, sedangkan yang sebesar bola basket bisa 500 ribuan ke atas. Di luar negeri dinamakan fiery castle cactus yang mengacu pada bentuknya yang seperti kastil peri kecil yang imut. Habitat asli kaktus ini juga di daratan kering benua Amerika. Di marketplace kaktus kastil dijual mulai 25 ribuan hingga ada yang 200 ribuan tergantung besar kecil dan bentuknya yang semakin mirip kastil semakin mahal pula. Bentuknya memang seperti centong nasi jika cuma satu batang. Jika satu batang tersebut tumbuh dua batang lagi kiri kanan maka mirip kuping kelinci. Di luar negeri dinamakan buni ear cactus memiliki nama ilmiah opuntia mikrodasis, sedangkan kaktus centong memiliki nama ilmiah opuntia cocenilifera. Perbedaan kaktus centong dan kaktus kuping kelinci adalah pada duri-durinya, buni ear lebih banyak sedangkan centong lebih halus hanya bintik-bintik saja. Dari segi harga kaktus centong relatif lebih murah daripada buni ear. Varietas kaktus dengan nama latin Gimnocalysium mihanoficini mirip dengan kaktus barel hanya saja warnanya kaktus bulan lebih beragam dan bentuknya juga tidak seutuhnya bulat seperti kaktus barel. Sekilas seperti buah belimbing namun dengan duri-duri. Karena bentuknya yang unik dan warnanya yang beragam kaktus ini memiliki harga yang relatif agak mahal dari kaktus lainnya meskipun untuk yang bibit berukuran kecil sekalipun. Kaktus susuru bernama Ilmiah Eporbia triguna adalah tanaman abadi yang berasal dari Afrika Tengah. Bentuknya unik tidak berduri seperti pada umumnya kaktus melainkan terdapat seperti daun yang berderet. Meskipun di lapak tanaman hias terdekat jarang yang jual susuru namun di toko online ada banyak dan harganya juga relatif murah mulai Rp15 ribuan saja. Dikatakan Ladyfinger mungkin karena bentuknya yang seperti jari tangan. Tapi kenapa jari tangan putri gak ada mulus-mulusnya tuh? Bernama latin Mamilaria elongata cactus ladyfinger merupakan spesies tanaman asli Meksiko Tengah. Varian lain dari cactus ladyfinger adalah cactus brain cactus otak atau Mamilaria elongata cristata. Harga cactus ini relatif mahal untuk yang sudah jadi dalam arti sudah berbentuk seperti jari atau otak. Ada yang seharga Rp30 ribuan tapi baru berbentuk secuil. Memiliki nama ilmiah Ceres Peruvianus kaktus cowboy memiliki bentuk seperti buah belimbing namun bisa tumbuh besar memanjang secara vertikal. Entah kenapa dinamakan cowboy tapi bila kita lihat film-film lawas tentang cowboy tanaman kaktus ini terkadang memang muncul. Karena bentuknya yang besar tak heran jika harganya pun juga lebih mahal daripada jenis kaktus lainnya. Itulah 7 jenis kaktus hias populer. Oke guys, sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, follow lonceng notif, komen dan share sebanyaknya ya biar viral gitu. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.